Sarwenda buka suara penyebab Ruben Onsu terbaring dengan selang oksigen di hidungnya saat tiba di rumah sakit. Tim medis langsung menggunakan elektrokardiogram atau EKG pada tubuh Ruben Onsu. EKG umumnya digunakan pasien yang mengalami gejala penyakit jantung. Misalnya, nyeri dada, sulit bernapas, cepat lelah, jantung berdebar, gangguan irama jantung, hingga badan lemas. Tes menggunakan EKG intinya untuk mengetahui masalah kesehatan yang berkaitan dengan jantung. EKG, elektrokardiografi, merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Dokter biasa menggunakan EKG untuk memeriksa kesehatan jantung pasien sebelum dan setelah menjalani operasi, serta untuk menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung, seperti penggunaan alat pacu jantung dan obat-obatan. Tes EKG tidak menyakitkan, cepat, dan aman dilakukan. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, kesehatan Ruben mendadak drop saat hendak mengisi acara di Majalengka, Jawa Barat. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans agar segera mendapat perawatan intensif. Mulanya dia masih terlihat sadar. Tim medis memasang alat bantu nafas dan infus. Setelah di rumah sakit, kondisi jantung Ruben diperiksa menggunakan EKG. Sementara itu Sarwenda membeberkan kondisi Ruben Onsu yang sebenarnya sampai dilarikan ke rumah sakit. Sarwenda juga berikan penjelasan soal alasan dirinya baru bisa membesuk Ruben Onsu, suaminya. Ia baru bisa menemui Ruben ketika sudah dibawa dari RS UD Majalengka ke RS Bunda Menteng, Minggu, 19 Mei 2024, malam. Sarwenda menuturkan bahwa dirinya punya kegiatan yang padat dari Minggu pagi hingga malam, dan semua kegiatan itu berkaitan dengan anak-anaknya. Kebetulan ini aku sama anak-anak kan, jadi aku harus cepat-cepat, karena hari ini aku benar-benar sibuk banget, tutur Sarwenda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pagi itu sudah dari subuh banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya, keluarganya, untuk pulang, terangnya. Sejak pagi Sarwenda sudah mengantar anak-anaknya pergi ujian, kemudian dilanjut dengan bekerja. Sarwenda juga mengaku dirinya tak tenang jalani kegiatan, ketika mengetahui bahwa Ruben Onsu drop saat isi acara di Majalengka. Jadi tadi pagi sudah nganterin juga,